Beli rumah tanpa baik checking, 100% auto-proof, 1 juta langsung akat. Ini rekomendasi buat kamu. Hai, balik lagi di channel Property Hunter. Kali ini kita lagi di Tenjo City Premier, hunian terbaru di kawasan Tenjo, daerah yang saat ini tengah berkembang pesat. Lokasi perumahan ini berada di pinggir jalan Raya Tenjo. Hanya 1 menit ke stasiun Tenjo dan 10 menit ke future exit tol Jambe yang terhubung ke Jakarta atau Balaraja. Konsepnya Cluster One Gate System. Dan ini adalah limited project, hanya ada 131 unit rumah yang cicilan KPR-nya mulai dari 1,9 jutaan aja. Untuk rumahnya ada di belakangku ini nih. Rumah ini punya luas bangunan 45 meter persegi, luas tanahnya 90 meter persegi. Lebarnya 6, panjang ke belakang 15 meter. Desain fasad rumahnya nih Skandinavian style ya. Untuk dinding fasadnya, menggunakan lapisan cat weather shield yang bikin rumahnya kinclong terus, awet, dan tahan lama dari segala cuaca. Dipadukan sama sentuhan keramik tals, warna krem, dan juga abu-abu gelap tuh di sana. Bentuk atapnya segitiga pelana yang ditutup sama genteng flat beton. Pondasinya menggunakan batu sluf beton bertulang. Bindingnya double wall dari bataringan. Di depan rumahnya ini udah disediain area carport yang spasenya cukup untuk parkir 2 mobil teman-teman ya. Dari rabat beton, garis tali airnya juga dalam dan tegas nih. Di sampingnya ada area taman depan ukuran 1x3,5 meter. Dan di belakangnya 1x2 meternya ini dijadiin sebagai area teras. Untuk kusennya mereka sudah menggunakan material aluminium yang awet dari rayap. Dan pintu utamanya ini nih teman-teman, mereka menggunakan pintu panel MDF yang udah dilengkapi sama smart lock. Jadi gak usah cekrak-cekrak lagi kalau mau masuk atau keluar dari rumahnya. Sekarang langsung aja kita masuk, yuk! Selamat datang! Nah begitu masuk nih, kita ketemu sama spes kecil yang bisa kita sebut foyer ya. Disini biasanya untuk nyambut tamu bisa juga taruh tempat alas kaki. Dan aku gak sabar untuk kasih liat area living roomnya yang menurut aku sini lega, cukup lega banget malah. Karena ini dibuat dengan konsep open space. Lebarnya ini 3 meter dan panjang ke belakang dari ujung sana sampai ke ujung paling belakang itu 7,5 meter. Jadi area ini bisa buat pusat aktivitas kumpul sama keluarga. Contohnya, santai sambil nonton TV bareng. Terus disini juga temen-temen bisa makan bareng keluarga. Bahkan area dapurnya itu juga menyatu di pojok sana. Dan di depan area dapurnya itu bisa dikasih kabinet-kabinet untuk taruh kulkas, dispenser, microwave. Dan juga tambahan lemari kecil untuk nyimpen aneka perabotan rumah tangga. Tipe rumah ini punya 2 kamar tidur. Kita lihat dulu mulai dari kamar yang ada di bagian belakang nih. Untuk kamar ini ukurannya 3x2,5 meter dan diset jadi kamar tidur anak. Interiornya inspiratif banget ya. Bisa jadi inspirasi temen-temen nih kalau beli rumah disini nantinya. Untuk lantai yang didapat nanti udah homogenous style 60x60 dan diberi daya listrik 2200 watt. Di samping kamar ini ada pintu seamless door yang sebenernya ini adalah pintu kamar mandi. Nantinya dapetnya gak kayak gini ya. Tapi dapetnya materialnya PVC yang awet dari air. Untuk kamar mandinya nih ukurannya 2x1,7 meter. Dinding lantainya ini pake motif yang senada. Sanitar yang didapat udah ada wastafel dan kloset duduk dari American Standard. Untuk septic tanknya mereka sudah menerapkan teknologi biotank yang pastinya lebih ramah lingkungan. Kita lanjut ke kamar kedua. Yaitu kamar utamanya yang jelas ukurannya lebih besar ya. Kalau yang ini ukurannya 3x3 meter. Ngomong-ngomong salah satu selling point dari rumah ini yaitu punya high ceiling. Gak cuma di bagian living room tapi di kamar utamanya juga punya ceiling yang tinggi mencapai 6 meter. Dan untuk interiornya ini sekedar inspirasi. Bisa temen-temen tiru ya. Oh iya ini udah kesekian kalinya loh kita nge-review produk dari Central Property Development. Kenapa sih? Soalnya mereka menawarkan program yang namanya KPR Non-Bate Checking. Program itu tuh bisa jadi solusi buat temen-temen yang mungkin profesinya pengusaha muda, content creator, atau mungkin buat temen-temen juga nih yang posisinya lagi ada di luar negeri tapi mau beliin rumah buat keluarganya yang ada di Indonesia. Beli rumah di sini bisa jadi solusinya. Oke terakhir aku mau tunjukin area backyard yang ada di belakang sana tuh. Dipisah sama pintu kaca yang ada di sini. Kita lihat ya. Masih cukup luas nih areanya. Dan ternyata di belakang sini tuh masih dibuatin area teras. Kira-kira space luas ini mau dibuat apa nih sama temen-temen? Kalau aku sih mungkin prefernya ini dibuat jadi area teras belakang buat santai ya. Dan sisanya ini bisa dibuat jadi laundry area. Tinggal ditambahin aja nih tembok pembatasnya ditinggin sedikit dan dikasih pandek bening atau solar flat kali ya. Biar rumahnya tetap kelihatan terang. Kita udah selesai home to rumahnya. Yuk langsung aja kita duduk bareng sama marketing dari Tenjo City Premier. Karena kita udah ditungguin. Oke guys nah sekarang kita udah ditemenin langsung nih sama marketing director dari Tenjo City Premier. Pagi Pak. Thank you waktunya ya Pak. Selamat pagi Ibu Monik. Ya terima kasih juga sudah berkenjung ke Tenjo City Premier nih. Selamat-selamat Pak. Tadi kita udah on tour unitnya keren banget nih Pak. Terima kasih. Boleh dong Pak ceritain sedikit mengenai Tenjo City Premier. Oke Tenjo City Premier ini dibangun oleh Central Property Development ya yang kami sudah membangun sekitar 10 kawasan. Kebanyakan ada di Cibinong. Dan di kawasan ini, ini proyek ketiga kami. Emang luas kawasannya ini rencananya nanti bakal berapa sih Pak? Nah khusus untuk di Tenjo City Premier ini total untuk unit di area sini itu ada 131 unit saja. Sangat-sangat limited, sangat terbatas. Karena areanya pun hanya 2,7 hektare. Menarik. Nah untuk aksesnya sendiri kalau kesini itu terdekat bisa lewat mana nih Pak? Nah untuk akses nih ya, ini kebetulan. Untuk Tenjo City Premier ini pun sangat-sangat dekat sekali dengan stasiun Tenjo. Hanya berjarak 300 meter saja. Dan untuk future exit tollnya itu yang terdekat dengan pintu toll Jambay. Jaraknya hanya sekitar 10 menit saja. Tapi kalau untuk saat ini teman-teman dari Property Hunter tidak usah khawatir kalau mau pakai mobil atau menggunakan toll ya. kita bisa keluar nanti di pintu toll Tiga Raksa atau Bala Reja Timur. Jarak dari pintu toll Bala Reja Timur ke proyek kami Tenjo City Premier ini hanya 25 menit saja. Wah menarik banget. Kalau untuk tipe rumah yang ada di Tenjo City Premier ada apa aja tuh Pak? Ya, karena ini proyek yang premium kami hanya menyediakan dua tipe unit rumah. Tipe 3690 dan tipe 4590. Begitu Bu Monique. Nah, tadi kan Bapak sempat mention lokasi perumahan ini tuh cuma 10 menit dari future exit toll Jambay. Wah, pastinya nih kalau beli sekarang nih harganya masih bagus banget. Nanti kalau udah jadi, pasti harganya udah melanggung tinggi dong. Ya, betul sekali. Harganya saat ini berapa tuh Pak? Nah, saat ini kami masih harga perdana. Belum ada kenaikan ya. Kami launching di akhir tahun 2022 ya atau awal 2023. Nah, sampai saat ini kami masih mempertahankan harga kami di 400 jutaan aja. Itu untuk tipe 3690. Untuk harga sendiri kami nanti akan adjust mungkin di awal Oktober. Karena memang kami mengejar harga-harga yang sudah naik tinggi nih Bu Monique. Jadi, masih ada kesempatan ya untuk teman-teman dari Property Hunter. Kalau mau, segera ya. Ini masih harga perdana. Nah, untuk saat ini nih buat teman-teman Property Hunter yang mau beli rumahnya saat ini juga. Itu ada promo khusus nggak sih Pak? Oh, tentunya pasti ada untuk teman-teman Property Hunter ya. Jadi, untuk teman-teman yang sedang menonton video ini. Kami ada promo DP 0%. Jadi, 1 juta langsung akap. Tidak perlu pakai DP lagi. Kami berikan margin atau bunga itu 0% selama 2 tahun. Jadi, tanpa bunga. Cicilannya itu di bawah 2 jutaan. Tepatnya 1,9 juta saja. Kemudian, kami juga ada promo nih Bu Monique. Promonya free biaya surat-surat. Seperti BPHTB, AJB, dan balik nama. Selain itu, untuk unitnya sendiri kami ada free smart door lock. Ya, khusus untuk teman-teman dari Property Hunter ini. Kalau memang nanti survei, ya dibantu oleh marketingnya. Boleh nanti dibicarakan. Jika ingin yang lain, ya selain smart door lock. Kami terbuka untuk negosiasi. Ya, khusus untuk teman-teman dari Property Hunter. KPR kami sendiri, Bu Monique, itu ada 2. Boleh dengan bank konvensional, bank umum. Atau dengan KPR ke developer. Yang Sentra Finance. Yang auto-approved. Ya, non-BI checking. 100% disetujuin KPR-nya. Emang sebenarnya itu konsepnya dari non-BI checking, target marketnya ke siapa, dan minimal range gajinya untuk ambil rumah di sini. Ya, ini menarik sekali ya, Bu Monique ya. Jadi, untuk KPR dengan Sentra Finance atau dengan developer, itu tidak diskriminasi pendapatan atau diskriminasi gaji. Gajinya berapapun atau gaji UMR pun boleh ambil di tempat kami. Cicilannya ringan sekali kan? 2 jutaan atau 1,9 juta. Nah, kalau gaji UMR sekarang kan 4 jutaan ya, Bu Monique. Itu sudah bisa. Yang penting konsumen sanggup mencicil. Ya, sanggup mencicil, itu kami juga mengakomodir teman-teman semua yang memang kesulitan untuk KPR dengan bank. Contohnya, ya, pengusaha online. Ya, yang punya toko online, itu kan susah ya KPR dengan bank. Atau content creator. Content creator juga sama. Itu agak susah ya KPR dengan bank. Kami juga mengakomodir teman-teman dari berbagai profesi yang sekarang sedang trend nih. Bahkan pengusaha-pengusaha yang buka kiosk di pasar nih, ya. Yang punya pendapatan sangat cukup, tapi kesulitan KPR dengan bank. Begitu, Bu Monique. Berarti aku simpul-in, yang bisa ngambil rumah di sini tuh target marketnya siapa aja, secara financial capable, tapi mungkin kesulitan memenuhi syarat administrasi. Ya, betul sekali, Bu Monique. Wah, keren banget sih, teman-teman. So, gimana? Udah denger dong penjelasan lengkap mengenai Tenjo City Premier dari Pak Tanto barusan. Buat kamu yang tertarik untuk ambil unitnya, cuo, segerak cepat. Caranya gampang aja, cukup klik link yang ada di kolom deskripsi ya. Oke Pak Tanto, terima kasih banyak. Terima kasih, sama-sama. Sampai lupa. Amin, thank you Bu Monique. Oke, demikianlah home tour kita hari ini di Tenjo City Premier. Buat kamu yang suka sama videonya, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel Property Hunter ya. Biar kita terus semangat dan tahu kalau channel ini bermanfaat buat kamu. Kita juga punya Instagram dan TikTok. Bantu follow ya, teman-teman. Mudah beli rumah, siapa takut. Aku Monique Katineke, pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax